Halo bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya lagi membuat tapoki tapoki ini adalah kue beras ala-ala korea yang sangat familiar itu loh kalau di film-film korea kebanyakan filmnya itu menampilkan makanan khas dari korea ataupun adat istiadatnya korea dan ini tapoki ini saya penasaran banget karena kalau di film korea itu makan kue berasnya itu kayak enak banget dan akhirnya saya mau mencobanya ini oke bunda untuk membuat kue beras ini pertama yang disiapkan adalah ini adalah kue beras ini kue berasnya ini adalah dari ketan ya kenyal banget dan ini saya beli di supermarket dan khas banget korea tulisannya itu juga korea lalu disini ini ada kimchi kimchi itu adalah asinan dari sawi putih ya rasanya itu sour atau rada-rada asam gitu dan ini adalah saus asam manisnya tapokinya ini rasanya itu asam manis gitu dan sedikit rada pedas pokoknya enak banget dan ini juga semua beli dari supermarket semua serba instant ya karena memang tidak bisa membuat bumbunya enggak tahu apa jadi saya membuatnya secara bumbunya membelinya instant dan ini dari kue berasnya ini ini apa keras ya keras ya dia dimasukkan di freezer jadi kita harus mencairkan dulu dan kita harus merebusnya agar empuk oke bunda lanjut ke step berikutnya ini saya sudah mendidihkan air untuk merebus dari kue beras ketannya ini direbus ya agar empuk dan matang dan setelah itu kita bisa menutupnya agar proses perebusannya cepat nah sepertinya ini sudah mendidih dan saya rebus sekitar 5 menit atau 7 menit ya dan ini kelihatannya sudah mengembang sudah empuk dan kalau sudah empuk dan mengembang seperti ini kita angkat dan kita sisihkan oke bunda setelah kita angkat dan kita sisihkan jangan lupa ini wajannya nanti dicuci bersih karena kue beras ini kan dari ketat jadi sedikit lengket ya airnya itu takutnya kalau kita buat menumis nantinya akan terlihat gosong dan tidak cantik jadi harus dibersihkan dulu wajannya atau ganti wajan yang baru ya bunda oke disini saya sudah membersihkan wajannya dan lalu saya tuangkan minyak karena kue berasnya itu lengket jadi harus dikasih minyak agar tidak lengket lalu setelah minyaknya panas kita masukkan saja kue berasnya kue beras ini sangat kenyal ya pokoknya enak banget kalau dimakan itu kenyal gitu dan saya pernah mencobanya mencobanya dulu di restoran korea dan ini saya sengaja membuatnya sendiri ya apakah seenak di restoran korea dan oke kita tumis sebentar lalu setelah setelah kita tumis karena pada dasarnya kue berasnya itu sudah matang kita tidak perlu menumisnya terlalu lama karena kalau ditumis terlalu lama itu akan lengket langsung saja kita masukkan dari saus tapokinya saya ini saya masukkan semua karena satu bungkus tadi kue berasnya jadi cukup banyak jadi saya menggunakan sausnya itu satu bungkus juga dan ingat bunda gunakan api kecil saja saran saya karena kalau apinya terlalu besar akan mengakibatkan kelengketan karena kue beras ini cepat sekali lengket ya karena pada dasarnya kue ketan bahan dasarnya adalah ketan jadi kita menggunakan api kecil saja supaya sausnya juga tidak lengket nah disini setelah saya menambahkan dari saus tapokinya disini saya tambahkan kimchi kimchi ini tidak harus ya bunda kalau ada bisa ditambahkan tapi kalau ditambahkan kimchi ini akan menambah cita rasa lebih nendang atau lebih terasa dari tapokinya ini nah ini saya tambahkan tidak terlalu banyak karena kimchi ini terlalu sour atau asem jadi saya tidak begitu suka asem jadi saya tambahkan secukupnya saja atau seperlunya saja nah selanjutnya bunda jangan lupa terus diaduk aduk seperti ini karena kalau tidak diaduk lengket ya bunda kita bisa menambahkan air untuk mematangkan dari kimchi dan kue bumbu-bumbunya karena sebenarnya ini dioseng sebentar saja tidak masalah ya bunda karena kimchi itu pada dasarnya memang dimakan dingin juga bisa langsung dimakan juga bisa tidak terlalu masak karena disini saya takut ya maksudnya karena kinjunya dari luar jadi saya ingin proses pematangannya lagi agar kita makannya itu tidak was-was ada bakteri atau kumannya yang masih hidup di dalam kimchi ya bunda dan ini saya menambahkan air dan menanakkannya dan menutupnya juga jangan lupa di cek di cek rasa di tes rasa sebenarnya ini tidak usah menambahkan penambah rasa karena disini rasanya itu sudah komplit ini dari asam manis sweet and sour gitu rasanya itu sudah komplit dari saus topokinya jadi kita tidak perlu tambahan tambahan bumbu dari apapun dan ini pedas ya sedikit pedas cocok sekali di lidah saya pedasnya itu pas tapi kalau bunda-bunda kurang pedas bunda bisa menambahkan cabai juga disini tidak masalah tergantung selera dan ini yang harus menambahkan masalah sudah selesai dan korea 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 makan siang ini cocok banget nah ini seperti ini jadinya ini adalah menu makan siang saya hari ini Bunda Oke Bunda beginilah hasil akhirnya silahkan dicoba di rumah ini mudah banget dan bahan-bahannya mudah sekali didapatkan di supermarket dan ini kenyal banget enak banget cocok banget untuk lanset atau menu makan siang ataupun makan malam yang kita pingin makannya itu enggak terlalu ribet ini cocok banget sekalian nyamil sekalian kenyang Oke Bunda dicoba resepnya ya Oke Bunda dari sekian dulu video dari saya ya terima kasih atas dukungannya jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan like comment and share nya juga ya sampai jumpa di video berikutnya ya